Ini kalo sobek lu yang puinjek disini orang pindah Iya ini saya videoin, tenang aja Ya udah, ya udah Kalo ini sobek lu yang puasin Iya Makanya gak sesuai Masalah barang gak sesuai bukan urusan kita, Kak Masa kembali, udah usah banyak bisarah Gak bisa gitulah, Mas Masa kembali Lius? Lius saya mau sih Kasih kembali Ini apa ini Mas? Kan saya? Ini Lihat video kayak tadi Itu karena masih banyak orang yang belum siap dengan perkembangan teknologi di dunia ini Nah di kesempatan kali ini Daripada kalian marah-marah sendiri ke kurir Gue bakal ngejelasin bagaimana kalian mengembalikan suatu barang Ketika barang tersebut salah, cacat, ataupun tidak sesuai dengan pesanan kalian di mekanisme COD Atau cash on delivery dalam mekanisme jual beli online Nah kita akan mulai dari yang pertama dulu Yang pertama adalah pengertian COD itu sendiri COD adalah suatu mekanisme bayar atau metode pembayaran yang mempertemukan antara penjual dan pembeli di tempat atau waktu tertentu yang telah disepakati Jadi kalian ketemu antara penjual dan pembeli Nah di kesempatan kali ini Ada banyak platform e-commerce di internet Itu yang pertama yang kita harus ketahui Nah beberapa platform ini membuat mekanisme COD yang berbeda-beda Nah di kesempatan kali ini Gue bakal kasih tau kalian apa saja perbedaannya dan bagaimana mekanisme pengembaliannya Yang pertama aplikasi OLX Nah kalau di aplikasi OLX Kalian harus berhati-hati nih Karena apa? Hubungannya kalian dan penjual dan pembeli itu hubungan langsung Jadi kalian bertemu secara langsung antara penjual dan pembeli Si aplikasi OLX ini Hanya sebagai penghubung saja Bahwa si penjual menaruh barangnya Misalkan barangnya A Barang A atau mobil Nah kalian ketemu Berjanjian di suatu tempat Melihat kondisi barangnya Melihat bagaimana barang tersebut ada Nah ketika kalian sepakat Maka terjadi pertukaran uang dengan barang disitu Kalian bisa melakukan penolakan ketika barang tersebut tidak sesuai Itu di mekanisme aplikasi OLX Nah kalau tidak sesuai gimana? Ketika tidak sesuai Maka kalian berhak menolak barang tersebut Karena kenapa? Karena aplikasi OLX tidak bertanggung jawab Ketika kalian sudah terjadi mekanisme bayar Atau kalian sudah bayar itu Dia tidak bertanggung jawab Karena OLX hanya menjadi penghubung antara penjual dan pembeli Itu satu aplikasi OLX dengan mekanisme pertanggung jawabannya Jadi kalian ada kewenangan untuk menolak barang tersebut Ketika barang tersebut tidak sesuai Itu yang pertama Satu aplikasi OLX Nah hal ini OLX ini mirip sama IG, Instagram dan yang selanjutnya itu Facebook Nah tiga aplikasi ini mirip nih kalau kalian COD Nggak ada orang yang bakal bertanggung jawab ketika terjadi barang salah Cacat ataupun tidak sesuai ketika kalian sudah membayar Karena apa? Itu kalian sudah lihat di depan mata Dan misalkan tidak sesuai bisa ditolak Kalau sesuai bisa kalian ambil Itu tiga aplikasi pertama yang kalian harus tahu bagaimana mekanisme COD nya Aplikasi yang kedua dengan mekanisme pertanggung jawaban yang agak sedikit berbeda Ini aplikasi ini itu ada Tokopedia Ada Bukalapak Ada Lazada dan Shopee yang akhir-akhir ini viral Nah disini ada subjek yang diatur sama empat aplikasi ini Ada kita sebagai pembeli Ada penjual Ada kurir atau jasa ekspedisi untuk menghantar Dan ada pihak aplikasinya Atau Shopee segala macam di empat aplikasi ini Nah dalam hal ini Ada hubungan hukum dengan mekanisme pertanggung jawaban yang berbeda Jadi ketika barangnya sudah diantar oleh kurir Kita kan beli Misalkan yang pertama gue ilustrasikan Kita beli barang Kemudian barang ini dikonfirmasi oleh Shopee Atau beberapa aplikasi yang udah gue jelaskan tadi Nah kemudian barang ini diantar oleh kurir Nah ketika kurir ini datang ke rumah kalian kan salah tuh misalkan Kurirnya salah Maka kurir ini memang tidak bakal bertanggung jawab dia Karena kenapa dia disini hanya sebagai jasa penghantar aja Nah yang bertanggung jawab nanti siapa? Yang bertanggung jawab adalah si pihak penjualnya Nah dalam hal ini Shopee sebagai pihak ketiga itu akan menahan Uang kalian gak bakal langsung diteruskan kepada si penjual tadi Karena kenapa barangnya belum sesuai Dengan mekanisme ini kalian bakal dipertanggung jawabkan barangnya tuh Nah namanya apa? Kalau di Shopee itu mekanisme ajukan pengembalian barang atau dana Atau di Bukalapak itu mekanisme komplain namanya Nah mekanisme ini diatur supaya apa? Supaya penjualan itu aman Kalian dapat dikembalikan barangnya Nah selanjutnya adalah yang bakal gue jelasin Kalian itu gak boleh marah-marah ke pihak kurir Karena apa? Dia memang sama sekali tidak bertanggung jawab Karena apa? Dia hanya sebagai jasa penghantar atau jasa ekspedisi Nah kali ini gue bakal ngejelasin bagaimana ketika terjadi barang yang salah Cacat ataupun tidak sesuai kepada kalian dengan Shopee dulu yang bakal gue jelasin di pembahasan kali ini Dengan step-stepnya Oke nah ini step yang pertama Kalian pasti bakal dapet notifikasi pesanan telah diterima Nah coba kalian buka notifikasi itu Itu yang pertama Kalian buka notifikasi Nanti pasti ada beberapa tombol Yang ada tulisan disitu Yang pertama pesanan telah diterima Yang kedua ajukan pengembalian atau barang Yang ketiga chat penjual ataupun yang lainnya Nah kalian disitu pencet notifikasi atau tombol pesanan dikembalikan Atau ingin mengembalikan sebuah barang Nah ketika kalian ingin mengembalikan sebuah barang Maka akan muncul alasannya untuk kenapa kalian ingin mengembalikan barang tersebut Apa barang itu tersebut gak sesuai Atau barang itu rusak Atau cacat Ataupun kalian tidak menerima barang tersebut sama sekali Nah alasan ini Jadi dasar kalian untuk mengembalikan suatu barang Nah kemudian masuklah kalian ke opsi selanjutnya Selanjutnya Kalian harus melampirkan tuh fotonya Misalkan barang tersebut rusak di foto-fotonya Sesuai deskripsinya Misalkan deskripsinya bagus A, B, atau C Ternyata yang barang yang datang itu rusak Atau ketika barang tersebut tidak sesuai Misalkan warnanya merah Yang kalian dapat warnanya biru Kalian harus foto pesanan kalian Deskripsinya dengan barang yang kalian terima Karena ini apa? Sebagai mekanisme pembanding kepada si penjual Bahwa memang penjual mengirim barang tersebut secara salah Itu melalui bukti foto Kemudian ketika sudah dibukti foto Maka yang masuklah selanjutnya adalah Bukti deskripsi Atau kalian harus mendeskripsikan Gimana sih letak salahnya? Nah, kalian disini harus menggambarkan bahwa Misalkan ini baju salahnya di warnanya Saya memesan warna ini Kemudian yang dikirimkan warna ini Itu tidak sesuai Maka dari itu saya ingin mengajukan pengembalian barang Nah, pengajuan pengembalian barang ini Saya ingin ditukar dengan barang yang sesuai dengan saya pesan Itu yang pertama yang kalian harus masukkan Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah Kalian mengirimkan pesan tersebut Atau opsi pengembalian tersebut ke pihak Sopi Nah, di pihak Sopi ini Nanti dia akan memproses kepada si penjual Bahwa dia akan memberitahukan kepada si pihak penjual Bahwa barang yang kamu kirimkan salah nih Mohon diganti atau mohon direpon Nah, disitu Nah, disitu Si penjual dikasih waktu 2x24 jam Untuk mengkonfirmasi hal tersebut Nah, ketika sudah dikonfirmasi Dia mengakui bahwa dia salah Maka dia harus mengganti barang tersebut Kita akan mengirimkan barang tersebut Kepada si penjual Melalui mekanisme pengembalian barang Nah, nanti kita disuruh kirim tuh barangnya Nah, meski Kalau sudah 2 hari Tidak dikonfirmasi barang tersebut Dan tidak ada respon Maka uang yang tadi ditahan oleh pihak Sopi Itu kan ditahan pasti sama pihak Sopi Itu akan dikembalikan kepada kita Dan barangnya kita harus kembalikan kepada si penjual tadi Nah, itulah bagaimana mekanisme Kalian ingin mengembalikan suatu barang Nah, ketika sudah diafirmasi oleh pihak Sopi Bahwa barang harus dikembalikan Maka kita harus mengirim paket tersebut Kembali ke penjual Dengan sedikit kerubian yang ditanggung oleh kita Adalah biaya kirim Itu memang wajar ketika kita mengembalikan biaya kirim tersebut Nah, kemudian apa? Kita sudah tinggal menunggu barang tersebut Hadir ke diri kita lagi Yang dengan deskripsi yang sesuai Nah, muncullah Di pemikiran kita Kenapa sih kita harus Sekian di pembahasan gue kali ini Kurang lebihnya mohon maaf Sampai jumpa di video tips dan trik berikutnya Dadah Terima kasih